Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya dan sekeluarga Diberi kesehatan oleh Allah SWT Ada titipan pertanyaan Buya Ada seseorang yang memiliki kerabat Yang sangat membenci Arab dan keturunan Arab Hingga ia berkata Sebenarnya penjajah Di negeri kita adalah orang Arab Dan mereka telah berhasil Menjajah kita Apa yang harus ia lakukan Buya Dan apakah perkataan tersebut Membahayakan keislamannya Syukran Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau dia orang awam Mungkin karena dia telah mendengar dari Orang lain salah informasi Pasti dia salah informasi Bagaimana Arab menjajah Pejuang-pejuang Pebembas Dari penjajah di negeri kita ini adalah Banyak sekali dari orang-orang Arab Pejuang-pejuang kita Banyak orang Arab Yang hebat-hebat Kalau kita kembali kepada tokoh-tokoh Dan mereka memang datang ke Indonesia Dengan akhlak beliau-beliau Sudah menjadi warga negara Indonesia Dan keturunan beliau pun Sudah orang Indonesia Kalau orang awam Ya tinggal perlu diberi pemahaman Yang menjadi masalah Jika itu adalah Dianggap tokoh Bukan tokoh beneran Kalau tokoh tidak akan seperti itu Ya ini repot musibah dia Berarti dia adalah salah belajar Salah ilmu Ada kebencian dengan Arab Nabi Arab Nabi Arab Ada kebencian Atau mungkin sudah ngiri dia Atau ngiri dengan kearapan seseorang Lalu menjadi benci Nabi Arab Maka itu tidak dibenarkan Yang demikian itu Nabi matakan Arab Nabi adalah orang Arab Memang di Arab Ada yang namanya Abu Jahal Tapi kita ada urusan dengan Abu Jahal kok Tapi Nabi Arab Jangan sampai kita Membenci kearapan Dan kita harus sadar Bahasanya musuh Allah itu Menjauhkan kita itu Dari Nabi mula-mula Selagi kita tidak bisa Dijauhkan dari Nabi Maka dijauhkan dari sahabat Nabi Maka adalah Ngajari kita untuk benci sahabat Nabi Atau menjauhkan kita Dari ahli ibad Nabi Ngajari kita benci kepada Ahli ibad Nabi Tidak bisa Akhirnya Pak Dibencikan kita kepada Arab Na'udzubillah Berarti dia adalah orang yang Buta matanya Mata fikiran dan hatinya Kok bisa menjajah Bagaimana menjajah Kedatangan mereka Orang Arab Yang akhirnya keturunan-keturunan Menjadi jurudakwah di negeri ini Adalah mereka datang ke negeri ini Adalah dengan penuh kelembutan Tidak dengan peperangan Sampai lihat Bagaimana kisah Sunan Ampel Kisah dan sebagainya Bagaimana seorang laki-laki Soleh baik Bisa menjadi menantunya Seorang raja Bayangkan Tidak dengan senjata Tapi dengan kelah-lahnya Terpesona raja Memambil menantu Kok Kalau bukan Kelembutan akhlaknya Tidak diambil menantu Mungkin Yang mempermasalahkan Keturunan raja-raja Tapi mbahmu yang raja Itu mengambil menantu Wah Arab kok Ini jadi Jangan sampai Ada permusuhan Dengan Arab Na'udzubillah Kalau ada orang Arab Pedakunnya tidak baik Sama Orang Sunda Ada yang tidak baik Orang Jawa Ada yang tidak baik Ini jangan dipukul rata Orang cerdas itu Bisa memilah dan memilih Jangan menantang orang Jawa Ada yang mencuri lalu Dasar orang Jawa Pencuri semuanya Ini orang gila namanya Ada orang Madura Mencuri satu Dikatakan orang Madura Pencuri semuanya Ada orang Batak Jahat satu Dikatakan Batak Jahat semuanya Ini manusia Model apa Begitu Kalau ada orang Arab Satu dua Yang melakukan kesalahan Jangan dipukul rata Orang Arab Yang jelas Arab Adalah Nabi Muhammad Arabi Ini bukan masalah Rasis dan sebagainya Oh tidak Kita diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Untuk memuliakan Seseorang dan segala Yang ada hubungannya Dengan orang tersebut Ini pendidikan Apa kesalahan Arab Kalau kesalahannya Abu Jahal Bukan karena Arabnya Karena Sifatnya Abu Jahal Bukan karena Arabnya Arab suku adalah Bangsa Arab Sudah selesai Jangan Jadi Kalau ada orang semacam itu Perlu diajak diskusi baik-baik Dia salah informasi Yang mengatakan Arab Penjajah dan sebagainya Siapa yang merasa Dijajah oleh Arab Hanya dia saja kok Dia saja yang merasa Dijajah oleh Arab Bahkan suruh melihat Yang menjajah Indonesia Itu masalah adalah sejarah Penjajahan orang Arab Tidak ada Kita didajah Dijajah oleh dua bangsa Bangsa Belanda Bangsa Jepang Dan setelah itu pun Kita tidak menganggap Musuh Orang Belanda Yang tiba-tiba Sudah menjadi warga negara Indonesia Selesai kok Asalkan dia mau berjuang Di negeri kita Coba Mana ada Penjajahan orang Arab Dipimpin oleh Sultan siapa Atau dipimpin oleh Arab siapa Tidak ada itu semuanya Itu salah baca sejarah Itu sangat jauh Tidak perlu Sangat aneh Aneh banget itu Dan sangat aneh Bina aneh Bina jaib Sudah Tidak ada Tidak ada Berlunya Insya Allah Berikan hidayah Kepadanya Dan semoga Allah Menambahkan kecintaan kita Kepada Bakinda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada sahabat Bakinda Nabi Dan kepada Ahli baik Bakinda Nabi Kepada umat Bakinda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga dengan cinta itu Di saat kita berurusan Dengan orang yang tidak iman Kepada Nabi pun Itu juga baik Dengan cara yang Nabi ajarkan Allah Al-Fatihah Terima kasih telah menonton